Halo, balik lagi di channel Spurma Dune Kali ini kita akan spill cara memasang jembatan portable Untuk keluar masuk yang ada di workshop Spurma Dune Jadi, pertama-tama kita lepasin ini Kemurnya ini dulu, kita lepas Yang sebelah sana juga Jadi, ini untuk penghalang Kalau kita rolling switching layout Biar keretanya tidak lepas atau lari dari jatuh, dari ketinggian Oke, sudah lepas Lalu kita siapkan jembatan portablenya Yang ada di sini Kita siapkan, kita pasangkan Oke, langsung saja kita pasang ya Karena saya sendirian Jadi, kameranya saya langsung fokuskan ke saya pasang Ini seperti ini prosesnya Kita paskan Ke meja sebelah sini Kita paskan ya, rel-relnya ya Jadi, sudah bersambung dengan benar Nah, jadi langkah selanjutnya Bukan sampai situasi saja Jadi, kita masih ada satu proses tahapan lagi Kalau cuma kayak gini saja Saya yakin rel-relnya Miniaturnya akan berhenti Di jalur ini Dan tidak lanjut ke jalur yang sana ya Jadi, proses selanjutnya adalah Memasang kabel Penghubung arus Dari rel tersebut Kita pasangkan Nah Sudah tersambung Baru Kita bisa menjalankan Miniaturnya lewat jembatan portable Atau jembatan sambungan Oke Hari ini kita akan merolling CC201 Dengan Gerbong-gerbong Semen hal sim ya Sama gerbong datar mungkin Oke, langsung saja kita nikmatin prosesnya Kita akan membawa dulu Untuk melangsir Gerbong Pertamina Yang Jadul dengan hal sim Yang nanti ini Yang kita akan rolling ya Kita langsir terlebih dahulu Kita pindah vesselnya Secara manual Kita akan melepaskan secara manual juga Menggunakan stick Ataupun alat-alat lain Bantu lainnya Nah Tanda putih Yang Ada disini Ini Tanda untuk Jadi batas Amannya untuk Langsir ya Jadi kita kemarin Kasih tanda sendiri Jadi batas amannya disini Tapi jika kita Memajukannya kesini Itu akan Terjadi crash atau tabrakan ya Jadi kita harus Mendurkan Amannya Kira-kira jaraknya segini Jadi setiap Perlintasan vessel Di Spurma Dune Pasti punya Tanda seperti itu Kita kasih tanda sendiri Jadi Setiap kita rolling Harus Ada tanda seperti itu Jadi amannya Jarak untuk Berhenti langsir Melepas gerbong Atau melepas Sambungan Lokomotif Apapun Gerbong Jarak di belakang ini Oke langsungnya kita Langsir mundur Untuk Gerbong Pertaminanya Kali ini kita Posisikan Long hood Jarak jauh Untuk Lokomotif Seri CC201 Kita sambungkan Cara otomatis Sudah tersambung Siap Untuk kita rolling Nanti kita akan Tunjukkan Bagaimana Dia melewati Jembatan Sambungan Portable Tadi ya Kita akan Bawa kameranya Menuju Tempat dia Rolling Seperti ini Jadi Emang ini Khusus Harus Hati-hati Karena Rawan sekali Untuk Jatuh Nah Ini Kalau sudah Kabelnya Tersambung Tapi Jika Kabel ini Tidak Tersambung Otomatis Miniatur Kereta apinya Akan Berhenti Disini Oke Kita Kembalikan Lagi Kesini Nah Itu Kita akan Rolling Secara Berputar Jadi Ini Spot Andalan Kita Untuk Merolling Kereta api Dengan Angkutan Barang Ataupun Kereta penumpang Misalnya Di tempat Yang Sana Terlalu Sudah Full Dengan Alat-alat Berat Dike Alat Berat Miniatur Alat Berat Dan Terminal Peti Kemas Jadi Kita Spot Nya Di Sini Paling Bagus Untuk Melihat Kereta Miniatur Kereta Secara Detail Mungkin Mungkin Kedepan Kita Akan Rolling Kan Miniatur Kereta Mungkin Dengan Request Dari Teman-teman Channel Youtube Spur Madiun Jadi Mau Request Rolling Sambungannya Mau yang mana Nanti Ketik aja Di Kolom komentar Sambungan Bagi yang punya miniatur lokomotif mesin Desi Analog ataupun Desi Sesun bisa join collab bareng Spur Madiun di workshop Spur Madiun yang ada di kota Madiun Jawa Timur Indonesia jadi nanti kita bisa collab bareng komunikasi sharing-sharing dan ngopi bareng lah seperti itu ya kedepan kita akan menambahkan seri lokomotif lain dari seri lokomotif uap dan seri lokomotif CC BB Oke nanti kita akan berbanyak untuk jadi biar ndak bosen nih rollingnya hanya miniatur lokomotif soalnya dalam kita di sini hanya lokomotif CC 201 dan lokomotif uap merk Bahman dari Amerika Serikat Oke cukup sekian review pemasangan spill pemasangan jembatan banghubung portable dan rolling langsir kali ini jangan lupa like comment dan subscribe di channel Spur Madiun thank you